Video singkat sekitar 23 detik yang dibagikan akun Facebook Eko Suprapto Wibowo mencinta perhatian publik. Dia merekam sekilas kondisi sejumlah pasien yang dirawat seadanya oleh rumah sakit. Yang miris, para pasien ini tidak berada di ruang perawatan. Mereka justru tergeletak masih di halaman luar rumah sakit. Ada yang ditidurkan di bak mobil pikap, duduk di kursi roda, hingga ada juga yang beristirahat di aspal halaman rumah sakit hanya beralaskan tikar. Para pasien ini masih mendapat perawatan petugas medis ber-APD lengkap. Usut punya usut, peristiwanya terjadi di RSUD Dr. Khasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Dimintai tanggapan, Direktur Utama RSUD Kota Bekasi, Kusnanto Saidi, tak menampik hal ini. Menurutnya, video ini direkam di depan tenda screening yang berfungsi untuk identifikasi pasien COVID-19. Kusnanto mengakui sejumlah pasien terpaksa dirawat di halaman tanpa bed, karena diakui sudah tidak ada tempat tidur tersisa. RSUD Kota Bekasi sendiri punya total 365 tempat tidur. Ini sudah termasuk tempat tidur di tenda darurat. Sudah tiba-tiba gitu, dia tidak menampik masih ada pasien yang tidak kebagian tempat tidur. Para pasien ini datang sudah dalam kondisi kritis. Jadi meski tidak kebagian tempat tidur, para pasien ini diupayakan tetap menerima penanganan. Melihat hal ini, Kusnanto pun kembali memohon perhatian masyarakat. Pasien yang sampai dirawat di bak mobil pick-up harusnya bisa jadi bukti nyata bahwa COVID-19 itu nyata adanya. Untuk saat ini, Kusnanto janji akan segera buka ruangan baru dengan 45 tempat tidur. RSUD Kota Bekasi juga menutup satu lorong rumah sakit, agar bisa digunakan 15 tempat tidur pasien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!